Kasus pemukulan yang melibatkan dua pegawai pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi Utara berujung damai. Pihak pelapor DH dan pelaku atau terlapor MAZ telah menyatakan damai. Keduanya bahkan telah menandatangani surat pernyataan. Meski demikian, pihak kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi Utara akan tetap memberikan sanksi kepada MAZ. Hal itu lantaran ia telah melakukan penganiayaan terhadap DH. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara Anita Widyati memberi penuturan. Nantinya pemberian sanksi pada MAZ akan dilakukan sesuai ketentuan. Anita menyebut pemberian sanksi pada MAZ juga akan diatur langsung oleh kantor pusat pelayanan pajak. Meski demikian, Anita masih belum bisa mengungkapkan detail sanksi yang akan diberikan pada MAZ. Terima kasih telah menonton!